Ayo berkurban tanpa batas Global Kurban dari ACTI Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat remawan, berjumpa lagi bersama saya Rifki Zulhilmi Dalam program acara Humanity Update Setiap harinya Humanity Update akan mengabarkan informasi-informasi Seputar dunia kemanusiaan Kita masuk ke informasi yang pertama Pasca Gempa dengan Magnitude 6,1 menggoncang wilayah Maluku Tengah Pada Rabu 16 Juni 2021 Membuat masyarakat masih enggan untuk kembali ke rumah mereka Banyak dari mereka yang masih memilih untuk bertahan dan tinggal di tenda pengungsian Salah satunya yang berada di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah Pasca Gempa dengan Magnitude 6,1 yang menggoncang Maluku Tengah pada 16 Juni 2021 Pasca Gempa dengan Magnitude 6,1 yang menggoncang Maluku Tengah pada 16 Juni 2021 Membuat sebagian warga di Kecamatan Tehoru masih enggan kembali ke rumah mereka Hal ini terjadi karena warga khawatir akan terjadinya gempa susulan Kondisi ini memaksa warga untuk tetap menetap di tenda pengungsian Masalah lain yang muncul yakni mulai terbatasnya bahan pangan Dengan dukungan sahabat remawan, Alhamdulillah aksi cepat tanggap bersama masyarakat relawan Indonesia Menyalurkan bantuan pangan Selain itu, pendampingan psikososial juga dilakukan untuk menghilangkan trauma pasca bencana Beralih ke informasi mancanegara Kali ini saya ingin mengajak sahabat remawan melihat pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh Krisis air bersih masih menjadi salah satu masalah yang terjadi Padahal air merupakan salah satu unsur terpenting yang menunjang kehidupan bagi seluruh makhluk Global Wakaf Aksi Cepat Anggap kembali membangun sumber wakaf di sejumlah titik Di pengungsian Rohingya yang berada di Bangladesh Hal ini terjadi karena krisis air bersih yang sudah melanda sepanjang tahun Kini mereka tak perlu repot mengambil air bersih yang jauhnya berkilo-kilometer Seluruh pembangunan sumber wakaf ini tentunya berasal dari kedermawanan sahabat remawan semua Dan diharapkan sumber wakaf ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat remawan telah menyaksikan Humanity Update hari ini Jangan lupa saksikan Humanity Update selanjutnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Aksi Cepat Anggap Bagi sahabat remawan yang ingin berkurban, tunaikan sekarang melalui globalkurban.com Saya Arif Kizulilmi pamit undur diri Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!